Korlantas Polri menyiapkan beberapa skema untuk mengatasi kepadatan lalu lintas pada arus balik lebaran 2024. Meski menuai pro dan kontra, sistem kontraflow akan tetap dilakukan. Rencananya, one-way akan diberlakukan dari km 414 Kalikangkung sampai ke M72 Jakarta Cikampek. Lalu, sistem kontraflow akan diberlakukan dari km 70 sampai km 47. Sementara, ganjal genap akan berlaku dari km 414 hingga 0 di tol Jakarta Cikampek. Pemberlakuan sistem kontraflow di jalan tol saat masa libur lebaran, belakangan ini memang menuai pro dan kontra. Ada yang bilang rekayasa lalu lintas ini berbahaya. Namun, ada pula yang menilai sistem ini efektif untuk mencegah kemacetan. Merespons pro dan kontra, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan buka suara. Aan mengatakan, sebenarnya kontraflow masih dibutuhkan khususnya saat jumlah kendaraan sedang padat. Namun Aan tak menampik, akan ada beberapa perbaikan dalam penerapan kontraflow. Misalnya, polisi akan memberikan reflektor di dua bagian jalan. Mereka juga akan menempatkan petugas di setiap median jalan. Ada pula safety car guna mengawal kecepatan kendaraan yang melintas maksimal hanya 60 kg per jam. Kemudian, polisi akan menindak truk tiga sumbu atau lebih yang nekat beroperasi selama masa arus balik. Terima kasih telah menonton!